selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya jadi kami itu dari Gua Pindul nah dari Gua Pindul itu kita mandi ya karena dalam perjalanan itu kan kita gak sempet mandi ya belum masuk hotel jadi langsung dari Jakarta menuju Gua Pindul kan setelah sarapan nah disitu setelah dari sana kita bersih-bersih lalu kita menuju rumah makan karena sudah waktunya makan siang kita ke rumah makan Ibu Tiwi nah dari sana kita kemudian menuju Heha nah Heha ini rupanya di tidak dikelola oleh pemerintah daerah tapi oleh swasta jadi ada tiket masuk ya dibayar kemudian disitu juga ada apa namanya spot foto tapi tidak semuanya gratis jadi ada yang berbayar seperti balon udara itu berbayar 20 ribu gitu ya nah itu masih belum saat kita moto tuh jadi ketika kita difotoin jadi ada kamera profesional yang akan motoin kita nah itu bayar lagi tuh per fotonya kita bayar lagi gitu dan ini apa namanya memang menurut saya adalah ya pilihan ya tapi disana kita bisa lihat pemandang yang serba hijau kemudian kita bisa ngeliat gunung merapi sebenarnya sayangnya karena mendung waktu disana tertutup kabut nah kemudian juga bisa ngeliat kota Jogja dari sana ya nah itu juga karena tertutup kabut juga kebetulan jadi gak kelihatan karena pas datang emang mendung nah tapi kita masih disuguhi oleh spot-spot lain yang cukup indah ya mulai dari apa namanya tuh kayak apa ya kayak ada semacam batu-batu gitu ya kayak jaman Yunani gitu itu juga sangat bagus terus juga ada spot fotogratisan lainnya yang juga memang bagus terus ada itu cinta ya jadi kita menulis apa gitu kemudian digantungkan ya disitu jadi isinya adalah memang betul-betul tentang cinta keabadian ya pengen cintanya abadi dan lain-lain itu bisa menuliskan disitu dan wah itu deretan yang nulis sudah banyak banget ya seperti semacam gantungan kunci itu dan masih juga ngejual sebenarnya beberapa produk ya juga ada jualan makanan dan lain-lain wah bisnya banyak banget ya jadi parkiran bis itu penuh ya luar biasa bahkan menurut saya lebih luas parkiran busnya ya daripada lokasi HH-nya gitu ya emang ini luar biasa terus ada bakul raksaksa gitu ya kita bisa foto di dalam itu bakul itu apa ya satu tempat yang kayak gendongan jamu ya itu tuh jamu-jaman dulu gitu ya ada gendongan pakai lendang gitu terus taruh di belakang terus botol-botol jamunya taruh di situ nah ini ada yang dalam bentuk gude banget sehingga kita bisa masuk tuh gitu rame-rame di sana oke ya seperti itu mungkin ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata pilihan kalau Anda memang berkunjung ke Yogyakarta terutama datang ke Gunung Kidul ya oke demikian terima kasih atas atensinya ya oke ya demikian video ini semoga bermanfaat ya jadi begitu ya pengalaman saya mengunjungi Heha Skyview mungkin kalau Anda sedang berada di kota Jogja dan kemudian memang mampir ke tempat wisata di Gunung Kidul mungkin bisa juga melihat seperti ini ya seperti apa hal-hal yang mungkin serba hijau bisa kita lihat di sini oke ya demikian semoga bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan dan anak oke terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati